sobat bola apa kabar semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu amin saya ingin mengucapkan terima kasih pada sobat yang sudah subscribe dan memberikan komentar yaitu membuat kami lebih bersemangat lagi untuk memperbaiki channel ini menjadi lebih baik lagi, terima kasih kali ini kita akan membicarakan mengenai prediksi Indonesia melawan Kurakau di leg kedua yang akan dilakukan pada tanggal 27 nah kemarin itu pelatih Kurakau bilang kalau di laga yang pertama itu mereka cukup terkejut juga dan kondisi pemain belum fit benar setelah perjalanan dari negaranya ke Indonesia dan mereka menjanjikan bahwa di leg kedua ini akan lebih memberikan perlawanan yang lebih baik katanya seperti itu Bro Ipung ini kira-kira seperti apa nih laganya nih Bro ya sebetulnya gini kalau itu apa statement dikeluarkan oleh Bizantini itu kan sebetulnya sebagai file war lah ya bahwa memang kondisi mereka dalam tanda kutip tidak siap dengan kondisi fisiknya terutama mengingat perjalanan yang begitu jauh tapi juga kan sebetulnya tenggat waktu yang didapatkan oleh Kurasao untuk sampai datang ke Jakarta itu kan ada jeda beberapa hari ya saya pikir bukan bukan cuma itu gitu loh persoalan yang diterima oleh Kurasao dan mereka juga merespon kekalahan atas timnas Indonesia itu juga diluar dari ekspektasi mereka sebetulnya jadi ini adalah cara mereka untuk ini ya berkelit berkelit betul bro ini berkelit tapi kalau misalkan di Bizantini bilang bahwa mereka akan memberikan perlawanan yang lebih ketimbang perlawanan di leg pertama saya pikir itu pasti akan terjadi gitu loh bro nah kira-kira seperti apa ya mereka akan bermain apakah seperti yang di gol kedua itu saya agak ngeri terus terang ketika gol kedua itu terjadi gol dari Kurasao ke Indonesia itu kan waduh cepat sekali itu kalau kayak gitu terus kayaknya ya itu kan gini Kurasao sendiri kan memang punya pemain-pemain yang secara postur dan kecepatan juga baik ya dan karena mereka juga pemain-pemain yang punya pengalaman di liga-liga yang berkualitas nah sebetulnya yang diharapkan oleh Bicentini di pertandingan di leg kedua nanti mereka sudah dari sejak awal sudah melakukan saya pikir ya ini analisa saya mereka akan sudah mulai melakukan offense gitu loh karena mereka tidak ingin kejadian bahwa mereka didahului dalam melakukan offense sebelum mereka siap dengan antisipasi terhadap offense Indonesia mereka harus mendahului menyerang pertahanan Indonesia terlihat pada apa gol pertamanya mereka itu kan sebetulnya karena memang mereka dari sejak awal sudah menerapkan itu ya mencoba untuk bermain langsung bermain offense dan itu memperlihatkan hasil menit ketujuh mereka sudah unggul 1-0 tapi kan sejak itu terjadi kelengahan dan kelengahan itu dimanfaatkan Indonesia untuk bisa bermain sesuai dengan skema yang diharapkan oleh STY jadi disitu sebetulnya ada faktor kelalaian dari Kurasau dalam memandang lag pertama gitu loh nah kelalaian inilah yang kemudian dihukum oleh Timnas Indonesia dan mereka sudah tidak punya waktu untuk recover gitu loh jadi melihat pada hasil lag pertama yang minor buat mereka sepertinya di lag kedua inilah kesempatan mereka untuk mulai bermain secara offense begitu loh bro nah itu di pasca laga itu di konferensi persnya di konferensi pers STY bilang bahwa kelemahan Tim Indonesia itu ada di pertahanannya nah ini padahal kemarin kalau disebut bahwa Kurasau belum melakukan offensive yang beneran gitu ya yang 100% mereka katakanlah seperti itu nah kira-kira Indonesia itu akan seperti apa dalam rangka memperbaiki pertahanannya apakah dengan kemarin kan skemanya 4-3-3 apakah kemudian untuk memperbaiki pertahanan melahjadi 3-5-2 misalnya jadi dihadangnya di permainan tengah misalnya gitu mungkin seperti itu atau seperti apa bro ya itu kan ya itu lagi-lagi ya kan STY ini pelatih yang unpredictable sebetulnya kadang-kadang apa yang disampaikan di konferensi pers sebetulnya bukan itu yang terjadi gitu loh karena dia punya apa punya cara lain untuk menutupi sebetulnya rahasia apa yang akan dia lakukan gitu loh bisa saja tetap dengan pola yang sama tapi dengan 4-3-3 tapi 3 yang di depan ini untuk menghadapi layar kedua mereka yang 2 di wing ini harus punya transisi yang sangat cepat untuk menutup di daerah tengah gitu loh dengan Dimas Derajat tetap sebagai pemain pertama yang berusaha merusak konsentrasi pertahanannya Kurasau pada saat mereka memegang bola gitu loh sementara 2 wing yang ada di kiri kanan itu sudah mundur ke belakang pada saat Indonesia menerima ini ya Indonesia defense gitu loh bro nah sebetulnya dengan pola 4-3-3 ini ini kan juga bisa menjadi pola yang sangat fleksibel gitu loh bro fleksibelnya ya itu tadi dia bisa berubah menjadi 4-5-1 gitu loh bro pada saat Indonesia defense gitu loh bro ya itu juga bisa sih seperti itu ya oke nah terkait dengan laganya sendiri apakah Indonesia akan menyerang juga sejak awal nah ini yang saya pikir gini kondisi psikologis dari tim Kurasau itu bisa dimainkan oleh SDY mereka juga pasti akan mencari ini ya kemenangan dalam reka 2 nah pada saat kondisi mereka sepertinya ini ya punya konsentrasi untuk menyerang Indonesia bisa bermain dengan cara apa seperti yang biasa dilakukan oleh SDY serangan balik gitu loh melalui kiri dan kanan gitu loh kiri kanan Indonesia memang kan selama ini dikenal punya pemain-pemain wing yang sangat cepat disitu bisa dimanfaatkan kecepatannya Witan di kiri di kanan bisa dimanfaatkan Sadil atau Egi gitu loh nah ini yang bisa apa namanya menangkap pola-pola permainan dengan cara serangan balik gitu loh tapi nah ini permainan transisi ini sangat bergantung pada permainan di tengah pemain-pemain pivot itu pemain pivot kalau misalkan ya Ricky Kambuaya katakanlah diganti oleh Marcelino disini sebagai pemain pivot adalah Mark Klok saya sih lebih suka kalau Mark Klok ini sebagai pemain pivot bukan sebagai gelandang menyerang karena gelandang menyerang itu bisa diserahkan ke Marcelino Ferdinand katakanlah ya dengan demikian Ricky Kambuaya untuk sementara diparkir dulu tapi Mark Klok yang menjadi pivot dengan dibantu oleh Rahmat Irianto karena Mark Klok ini pemain yang pandai membaca permainan pandai mengantisipasi serangan lawan nah begitu mereka melakukan transisi penyerangan nah ini Mark Klok sudah bisa katakanlah memberikan permainan 1-2 dengan Marcelino Marcelino yang bisa mendistribusikan ke kiri atau ke kanan atau ke depan ke Dimas Gajat itu yang semestinya dilakukan karena kita memanfaatkan efek psikologis dari pemain Kurasau yang harus menang gitu loh bro mereka gak mau malu gitu loh kalau kalah lagi malu banget gitu loh bro oke bro kira-kira skornya berapa nih siapa yang unggul di laga kedua ini nanti ya pasti saya berharap Indonesia ya karena saya melihat bahwa kegusaran efek psikologis dari kekalahan pertama itu bisa dimanfaatkan oleh STG untuk bermain lebih tenang untuk bermain lebih cerdas caranya membawa dulu pemain Kurasau untuk masuk ke dalam area pertahanan katakanlah ya untuk masuk ke area tengah Indonesia untuk melakukan Indonesia bisa meng-counter gitu loh kita memanfaatkan dari celah dua pemain wing gitu loh bisa juga untuk itu memang dibutuhkan pertahanan yang yang juga solid mungkin empat pertahanan di Indonesia itu bisa Arhan Erkan Bagot Pahrudin dan di kanan bisa Asnawi bisa turun atau kalau Asnawi memang tidak bisa turun Yaakob Sayuri bisa dimanfaatkan gitu loh bro karena Yaakob Sayuri dan Arhan di back kiri dan back kanan itu juga pemain yang cepat dan mudah-mudahan mereka juga bisa memainkan pola transisi dengan cepat gitu loh bro ya kemarin pemain Indonesia juga sudah bilang bahwa di laga kedua ini akan lebih apa lebih ofensif lagi tapi bisa aja itu semua cuma pesi war kan sebetulnya tapi ya saya berharap beneran sih Indonesia nya bisa lebih bagus lagi mainnya daripada yang kemarin iya tapi memang yang saya harapkan juga sebetulnya ya seperti di pertandingan pertama pertandingan pertama kan Indonesia yang lebih dulu untuk berinisiatif menyerang Indonesia tidak memakai pola counter attack tapi sudah mulai berinisiatif gitu loh tapi apakah dengan kurasol yang berusaha jangan malu lagi di lag kedua mereka akan melakukan serangan frontal apakah ini juga bijaksana kalau Indonesia juga memakai pola yang menyerang apakah tidak sebaiknya dilakukan dulu menarik mundur untuk kemudian memancing pemain-pemain kurasau untuk masuk ke area tengahnya pertahanan Indonesia kalau ada kesempatan melakukan counter attack itu yang dilakukan jadi polanya seperti itu ada semacam karyografi karyografinya memang banyak di tengah nah ini sekali lagi skornya kira-kira berapa bro apakah selisihnya banyak atau sedikit lagi kayak kemarin kalau kemarin itu kan saya pertandingan pertama saya pikir antara 1-0 2-1 saya masih tetap sama antara 1-0 atau 2-1 walaupun di pertandingan pertama salah malah dapat bonus 3-2 tapi untuk pertandingan yang kedua saya pikir Indonesia bisa menang 1-0 atau 2-1 sobat ketika kemarin setelah usainya laga Indonesia melawan kurasau dengan kemenangan di Indonesia kemudian pihak PSSI sudah mulai bicara kepada yang mendatangkan kurasau untuk mencari tim lain yang berada di peringkat 50 kayaknya ini mau ngadain lagi dengan yang lebih kuat ini kayaknya kalau di 50 itu kira-kira siapa ya iya seperti ini kan FIFA Match Day itu terkalender itu di tahun 2023 ada di bulan Maret kalau gak salah antara 20 sampai 28 Maret nah kalau misalkan dari pihak PSSI menghendaki negara-negara yang ada di peringkat 50 ya itu bisa saja kita cari gitu loh dan sebagai contoh misalkan ya itu kan ada disitu ada Qatar disitu ada Moldova disitu ada kemudian Slovakia gitu loh yang bisa juga kita ajak gitu loh untuk bertanding di FIFA Match Day tapi kalau misalkan ya drawing kiala Asia ini sudah keluar itu bisa saja dari negara Asia yang lain diajak untuk melakukan pertandingan uji coba tentu mereka pasti berhitung tidak akan mau tim yang dalam satu grup ya pasti akan mencari tim yang berbeda grup gitu loh supaya kekuatannya juga tidak teridentifikasi gitu loh nah itu juga bisa dilakukan gitu loh jadi semakin banyak kita melakukan uji coba menjelang piala Asia itu akan semakin bagus gitu loh ya jadi spesifikasinya belum kelihatan persis yang negara mana gitu ya tapi kelihatannya di atas 50 lah gitu ya kira-kira ya 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 gak apa-apa sebetulnya gini kalau memang Indonesia tidak bisa mendapatkan negara-negara yang peringkatnya 50 ya kan masih ada peringkat-peringkat yang di 70 di 80 gitu loh kemarin itu aja bisa mendatangkan kurasao aja itu kan sebuah hal yang bagus ya karena kurasao sendiri pernah mengalahkan Qatar pernah mengalahkan Vietnam pernah mengalahkan India gitu loh kita juga bisa misalkan mencari lawan tanding yang gak beda jauh dengan kurasao misalkan Bahrain yang ada di peringkat 84 itu bisa aja kita ajak gitu loh oke sebatulah itulah obrolan kita mengenai prediksi apa yang akan terjadi antara Indonesia dengan kurasao di leg kedua tanggal 27 besok menurut sobat sendiri kira-kira pertandingannya akan seperti apa makin seru atau makin seperti apa silahkan tulis di kolom komentar kita airi dulu obrolan kita kali ini kita lanjut di video yang akan datang sampai jumpa oke bro thank you